Pendekar Aneh Naga Langit Jilid 54. Aceh, Tio Kowenio, engkau memang menebak dengan tepat. Sebenarnya bukan karena kurang teliti dan kurang awas, tetapi karena terlampau tegang maka Hong Sute tidak mampu teriakinkan jika memang benar bahwa aku adalah suhengnya sendiri, sahut Kowai Ji sedikit jengah karena semua orang memandangnya dengan takjub dan kekaguman yang tak tersembunyikan. Aceh, sebetulnya aku sudah curiga dan makin curiga di penggunaan ilmu-ilmu yang amat ku kenal, hahaha, engkau sungguh membuatku merasa sangat-sangat penasaran Kowai Ji Suheng, gerutu Hong Yan yang akhirnya tertawa lepas dan senang begitu teriakinkan bahwa Teng Ho memang benar adalah samaran dari Kowai Ji Suhengnya sendiri. Luar biasa, ternyata seorang tokoh muda luar biasa sudah dilahirkan, kupikir adalah Kim Jie Sinkai tokoh muda terhebat pada masa sekarang ini, ternyata masih ada Hong Yan, masih ada pula Tio Chiang Bu Jin yang sehebat dirinya dan malah masih ada pula seorang Kowai Ji yang bahkan masih lebih hebat lagi. Terdengar pujian dari Tiang Seng Lo Jin yang mendekat dengan juga diikuti oleh Tui Hang Hek Sinkai dan juga Kim Jie Sinkai. Benar, sungguh luar biasa, saudara Kowai Ji, engkau sungguh hebat. Terus terang, tokoh Foa Tai Teng itu terlampau hebat untuk dapat kulawan, Kim Jie Sinkai ikut menimpali memuji kehebatan Kowai Ji, tokoh ini memang selalu berkata dengan jujur dan juga sangat terbuka serta setia kawan. Atsch, cui sekalian terlampau sungkan. Kita sedang menghadapi tokoh-tokoh hebat di Perkinsan, karena itu, kita butuh banyak tenaga yang hebat untuk dapat menjungkalkan mereka semua. Tidak ada yang mampu mengerjakannya seorang diri, dan selain itu, semua ilmu silat sesungguhnya memiliki kehebatannya masing-masing. Maka, rasanya amat sulit untuk dapat mengatakan bahwa ada ilmu dan ada tokoh terhebat di dunia ini, jawab Kowai Ji dengan tetap merendah dan dengan demikian dia mengundang simpati tokoh-tokoh asal Hong Sim Kaipang yang benar-benar sangat mengaguminya. Sudah saatnya kita sedikit melepas kepenatan, ayolah, kita bicarakan sambil juga makan pagi bersama, poh sebentar lagi matahari akan munculkan dirinya ajak teku isinkai yang langsung saja disetujui semua orang, dan sebentar saja arneh yang tadi terdapat pertarungan yang amat seru kembali sepi. Tetapi, sementara semua makan pagi, Kowai Ji minta diri sebentar yang semua tahu apa yang akan dikerjakannya. Dan memang demikian adanya, karena tidak berapa lama Kowai Ji sudah berada kembali di rumah istirahat rombongan lembah cemara dan kini sedang berada di dalam kamar Kang Xiao Hong. Tetapi, sekali ini dia juga ditemani oleh kedua gadis kembar si Hoan dari lembah cemara. Kedua gadis itu yang juga mengikuti dan sudah tahu siapa Kowai Ji yang sebenarnya, dan keduanya kini memandangnya dengan sinar mata penuh kekaguman. Sungguh jauh berbeda dengan sikap mereka ketika baru tiba di Tian Cong Pei berapa hari silam yang terkesan sombong dan tidak menganggap keberadaan Kowai Ji. Bagaimana jiwi Kowaniyo, bisakah ku mulai upaya membebaskan totokan atas diri Kang Xiao Hong Kowaniyo? Aceh, tentu saja, silahkan Xiao Hiap. Baik, terima kasih. Singkat cerita, selama satu jam atau bahkan mungkin lebih Kowai Ji melakukan proses untuk membebaskan Xiao Hong dari totokan kakek Foa Tai Teng. Sebetulnya tidak akan banyak, mungkin hanya satu atau dua orang yang memiliki kemampuan melepaskan Kang Xiao Hong dari totokan istimewa itu. Untungnya, Kowai Ji memahami dan mengetahui kunci melepaskannya karena memang totokan itu berada dalam buku catatan Pat Bin Ling Long. Oleh karena itulah, dia memiliki kemampuan untuk membebaskan Xiao Hong dari kuncian ilmu totok yang amat hebat dan berbahaya itu. Setelah satu jam berlalu, Xiao Hong dapatlah dibebaskan kembali oleh Kowai Ji, tetapi begitu dia siuman kembali, yang dia katakan adalah sesuatu yang menyentak Kowai Ji. Karena, Kang Xiao Hong begitu siuman langsung mendapati Kowai Ji yang sedang berada bersamanya, tanpa berpikir panjang sudah berkata dengan suara mengambang dan terasa aneh. Toh aku, samar-samar ku tahu engkau yang akan membebaskan aku. Tetapi, ketika ditotok oleh kakek aneh itu, aku teringat dengan perkataan Gua Kong, bahwa saat menghadapi Bu In Sin Leong dia menghadapi sejurus ilmu totok yang maha hebat. Ilmu yang dapat membebaskan tetapi juga dapat menghancurkan, tergantung pada orang yang melepaskan totokan itu. Gua Kong dipaksa membuka rahasia apa yang ada dalam pikirannya saat menghadapi totokan Bu In Sin Leong itu, tetapi dia tidak pernah mampu mengungkapkannya meskipun sudah dipaksa dan disiksa suhunya. Sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk mengungkapkannya hanya kepada ku seorang saja. Karena konon, suhu Gua Kong berusaha keras mempelajari apa yang ditunjukkan oleh Bu In Sin Leong pada waktu itu, atau tepatnya mengetahui untuk menemukan ilmu untuk mengatasi dan mengalahkannya. Karena totokan atas diri Gua Kong itu, atau pukulan yang melumpuhkan Gua Kong, sungguh aneh, mujijat dan amat hebat. Hal yang memusinkan suhu dari Gua Kong. Perkataan Xiaohang langsung mengetuk Sanubariko Aiji dan teringatlah dia dengan salah satu pesan terakhir suhunya. Perkataan dan gumaman Xiaohang serta pertempurannya dengan Fuatai Teng yang maha hebat itu membuat semua. Ingatannya kini langsung tertuju kepada suhunya. Ada pesnah khusus, bahwa dia mesti berusaha untuk menemukan jurus anti dari gabungan tiga ilmu pusaka Xiaohang dan sekaligus juga harus menaklukan jurus anti gabungan itu. Menurut Insu, dengan semua yang kumiliki mestinya akan dapat menemukannya dan jika ditambah dengan penjelasan pekut. Lojin kepada Xiaohang, maka kuncinya ada pada motivasi penyerang. HMMM, mudah-mudahan dapat kutemukan dan memang harus kutemukan dasis Kuai Ji. To'ako, ada apa denganmu? Tanya Xiaohang melihat Kuai Ji terdiam dan tidak banyak berbicara seperti yang sudah-sudah. Dia hanya kurang mengerti jika pada saat itu Kuai Ji teringat sesuatu karena perkataannya tadi. Dan karenanya jadi terkenang dan tersusun sesuatu di dalam kepalanya. Hihihi, dia terlihat tegang sebelum mengobati muhangmoy dan melihat engkas miuh kembali. Tentunya dia merasa sangat girang sampai-sampai dia menjadi sulit untuk terbicara. Terdengar gurawan dari salah satu gadis kembar yang hanya ditanggapi biasa saja oleh Kuai Ji. Nanti kita bicarakan lagi, ada sebuah persoalan berat yang harus to'akumu cari jalan keluarmu. Lebih baik engkau beristirahat. Da'ulu adikku, dan malam nanti kita bertemu dalam barisan. Nah, mari nona-nona, aku mohon diri terlebih dahulu, terima kasih atas perhatian kalian. Sambil berkata demikian, Kuai Ji melangkah keluar dari kamar tempat Kang Xiao Hang sedang beristirahat, dan kemudian terus melangkah keluar. Kemana gerangan tujuannya? Kuai Ji tidak kemana-mana, tetap berada di Tian Chong Pei. Hanya, sebagaimana biasa jika dia beroleh inspirasi dan ide baru, maka dia mengurung diri dalam barisan dengan pikiran penuh ide. Pikiran penuh rasa penasaran dan dia mulai tenggelam dalam upaya mencari tahu, juga mendalami semua apa yang yang diketahuinya tentang tiga jurus dari tiga ilmu mujijat dan juga jurus keempat. Kuai Ji mencoba untuk merangkai kembali ketiga jurus yang pernah disebutkan suhunya tersebut dan kemudian membayangkan keistimewaan ketiga jurus pamungkas yang dia pahami memang hebat. Masing-masing jurus istimewa dari ilmu pusaka Siaw Lim Siyye, memiliki perbawa sangat hebat luar biasa. Hanya saja memang amat disayangkan, karena dia dan saudara seurguruannya dilarang keras untuk mempergunakan jurus-jurus tersebut dengan alasan apapun. Kecuali jika untuk urusan kuil Siaw Lim Siyye atau karena keselamatan tokoh-tokoh utama Siaw Lim Siyye, maka Kuai Ji dan saudara seperguruannya baru diijankan untuk menggunakan jurus itu. Kuai Ji memang sudah pernah mempergunakannya ketika pada masa awal dia baru munculkan diri dan berada di kuil Siaw Lim Siyye untuk membantu mereka. Membantu kuil Siaw Lim Siyye dari ancaman bahaya yang amat mengerikan, nyaris dikuasai lawan yang mempergunakan dan menyihir seorang Chiang Bujentua Siaw Lim Siyye. HMMM, jurus pertama memiliki kelihayan dalam menotok melalui sebuah totokan jarak jauh, pada posisi yang meski agak sulit tetapi tangan akan bergerak bagai melayang terbang pergi mendekati sasaran. Sementara pada jurus kedua, gerakan menebas naga sebetulnya adalah kelebihan dalam berusaha menotok benda yang amat kuat dan gesit dalam bergerak. Karenanya, maka kekuatan iwakang keluar memancar dengan amat besarnya guna mengekang naga yang terus bergerak dan memberontak. Jurus ketiga adalah totokan jari yang serentak mengejar kemanapun objek serangan bergerak dengan gaya apapun, seperti apapun pergerakannya. Jika ketiganya digabungkan, maka akan muncul sebuah jurus mucijat yang sayangnya kehebatannya hanya sedikit saja di atas ketiga jurus sebelumnya, itulah jurus Sam Leong Toh Chu, tiga naga berebut. Mustika. Sekali lagi, agak disayangkan, karena hanya sedikit lebih hebat dari tiga jurus pembentuknya. Tetapi, bagaimana jika ada formula baru? Ataupun bagaimana jika keunggulan dari masing-masing jurus itu yang menjadi bahan pembangun jurus gabungannya dan menjadi sebuah jurus totokan baru ataupun satu jurus pukulan baru? Jika iya, maka ada dua jurus serangan yang berbahaya, di mana jurus terakhir akan menjadi jurus pamungkasnya. Tetapi, jika memang benar menurut Xiaohang tentang daya dorongnya yang mucijat, maka harus ada formula baru. Terutama dalam efeknya apakah akan merusak atau menyembuhkan, yang konon amat tergantung motivasi penyerang. Jika benar demikian, maka mestinya ada aspek magis yang bergabung membentuk jurus gabungan itu. Aspek itu yang menentukan apakah akan bersifat melumpuhkan dan atau sekaligus menyembuhkan, sebagaimana yang diucapkan oleh Pakut Lojin yang hebat itu. Pikiran dan analisa Koaiji mengembara di medan yang itu-itu saja selama berapa jam di atrap bakur. Bahkan di depan matanya seperti membentang orang yang sedang memainkan ketiga ataupun keempat jurus yang dianalisanya satu demi satu, dan dipandangi serta dipelototinya. Sebetulnya tidak berapa sulit membentuk sebuah jurus baru, tetapi yang sulit adalah bagaimana menyisipkan kekuatan yang dapat merusak ataupun menyembuhkan. Apakah itu persoalan iwekang yang digunakan ataukah soal penggunaan iwekang? Jika iwekang yang digunakan, maka dia memiliki tiga pilihan, POU TE PWE AP SIANTANG, TOAP PANYUHYAN SIANTANG dan gabungan kedua iwekang mujijat tersebut. Pilihan yang hebat-hebat dan mujijat serta jarang dikuasai anak murid SIAO LIM SIYE sendiri. Tentu saja, karena jurus-jurus pembentuk berasal dari SIAO LIM SIYE, maka pilihannya hanya tiga itu. Aceh, dapat, mestinya begitu terdengar desisan KOUI JIANG. Bersemangat dan terdengar amat kegembira itu. Jika mengingat bahwa suhu hanya memiliki iwekang TOAP PANYUHYAN KANG, maka mestinya hanya sebuah iwekang, mestinya dapat dimulai dari sana. Tidak mungkin insum menggunakan gabungan iwekang pada saat menotok pekut lojin, lebih masuk akal dengan iwekang tunggal. Tapi mungkin bisa lebih-lebih hebat jika iwekang gabungan, hal ini bisa dilatih dan dilihat kelak. Dan, sudah hampir pasti, adalah pengetahuanku atas ilmu Pat Bin Lin Long untuk mencari kera memunahkan jurus itu, dan kelak gabungan pengetahuan ilmu kedua suhu dan Pat Bin Lin Long untuk mengalahkan jurus anti ciptaan suhu itu, ha 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 ha, pasti demikian, tinggal bagaimana caranya. Dengan mengikuti formula tersebut, maka Ko Aiji sampai pada kesimpulan yang menurutnya paling masuk akal, bahwa suhu hanya menciptakan sebuah ilmu ataupun jurus istimewa dengan landasan tiga jurus pamungkas, yakni masing-masing jurus Liutian Jiu, Tangan Langit Mengalir, dari Tem Chi Sintong, Gerak Ken Liong Chiu, Gerak Menabas Naga, dari Tai Lo Kim Kong Chiang dan jurus Hut Kong Boh Chiao, sinar Buddha memancar luas, dari Kim Kong Chie. Ketiga jurus hebat itu awalnya membentuk sebuah jurus bernama jurus Sam Leong Toh Chiu, tiga naga berebut mustika, yang sudah pernah diajarkan kepadanya. Tetapi entah mengapa ketika mengalahkan perkut lojin, suhunya memainkan jurus baru yang membuat perkut lojin terpesona dan suhu perkut lojin terpanas sehingga membuatnya sampai mengurung diri untuk menaklukan jurus tersebut. Selanjutnya, Ko Eiji berdasarkan apa yang diketahui olehnya dan dirangkai dari beragam informasi, termasuk dari suhunya, bisa mengetahui bahwa suhunya sudah menciptakan gabungan ketiga jurus tersebut dan memberinya nama jurus Hut Jiu Ken Liong Boh Chiao, Tangan Buddha Menebas Naga Memancar Luas. Jurus tersebut kelak bersama dengan gubahan empat jurus lainnya menjadi sebuah ilmu yang kemudian dinamakan sebagai ilmu Liut Jiu Toh. Tangan Buddha bergerak merebut mustika. Sampai di sini, Ko Eiji sudah bisa memahami dan mengetahui jalan kisah yang dibentangkan suhunya berapa hari lalu. Dan pengetahuannya yang masih belum tuntas itu membuatnya gembira. Menjelang tengah malam Ko Eiji merasa sudah cukup dan dia merasa pasti ini yang dimaksudkan suhunya. Ketika dia mencobanya, dia memainkan mulai dari jurus Liutian Jiu, jurus Ken Liong Chiu, jurus Hut Kong Boh Chiao hingga jurus Sam Liong Toh Chiu. Baru pada bagian terakhir dia memainkan ilmu ciptaannya berdasarkan skenario usulan suhunya yang kemudian dinamakannya jurus Hut Jiu Ken Liong Boh Chiao, Tangan Buddha Menebas Naga Memancar Luas. Berkali-kali Ko Eiji mencobanya, memeriksa motivasinya dan memeriksa penggunaan ilmu Iwakangnya, dan dia pada akhirnya yakin bahwa Iwakang To'ap Pan Yuhian Kang yang memang paling tepat melandasinya. Bahkan untuk menggunakan Iwakang gabungan, dia merasa dengan Iwakang suhunya, baru puncak kehebatannya benar terasakan. Dan dia yakin hal itu. Dengan skenario itu, maka motivasinya ketika melepas ilmu itu, dengan puncaknya pada jurus yang pernah dilihat perkut lojin tapi diturunkan kepadanya secara samar oleh suhunya pada kesempatan terakhir, membuat atau mendatangkan perbedaan. Khusus pada efeknya yang bisa saja berbeda. Apakah akan mematikan ataukah akan dapat justru menyembuhkan? Apakah akan menghanguskan ataukah justru membebaskan dan mendatangkan efek menyenangkan atau efek yang positif dan menghidupkan? Luar biasa, Ko'aiji bisa datang pada kesimpulannya sendiri tanpa dia tahu, bahwa kesimpulan dan temuannya, sudah sekitar 80-85% benar dan tepat sesuai amanat suhunya. Justru Iwakang gabungan seperti tidak mampu menampilkan efek pengobatannya, tetapi menampilkan efek yang jauh lebih dasyat pada saat menyerang. Sehingga, tujuannya menentukan Iwakang mana yang sebenarnya tepat digunakan untuk bisa mendorong ilmu temuannya itu dalam efek yang tepat. Setelah memahaminya, Ko'aiji mencoba memainkannya kembali dan dia senang karena hasilnya sesuai dengan penemuannya. Selama beberapa jam, boleh dibilang dia menciptakan atau tepatnya menemukan apa yang diusulkan suhunya untuk dia temukan, dan dia sudah boleh dikatakan berhasil dengan misinya itu. Tetapi, langkah kedua dan ketiga yang justru menurutnya dan juga menurut kata-kata suhunya bakalan jauh lebih sulit dan lebih rumit. Dia harus mampu meneliti, menganalisa dan kemudian memunahkan kehebatan jurus tunggal Hudjiuken Leongbo. Tiaw. Jurus tunggal tetapi sudah dimasukkannya dalam ilmu yang dinamainya sendiri, bersama dengan empat jurus lainnya. Dan untuk memunahkannya, maka Ko'aiji harus menggunakan kerak ataupun sudut pandang yang berbeda. Satu sudut pandang dari hasanah ilmu Pat Bin Linlong sebagaimana suhu Perkut Lojin yang justru sampai menghilang hanya untuk khusus menciptakan ilmu antinya itu. Itu berarti, jurus ciptaan suhunya memang hebat dan amat mujijat. Hanya saja, persoalannya adalah, jika suhu Perkut Lojin selama puluhan tahun menciptakannya dan belum berani munculkan diri karena belum berhasil, maka bagaimana bisa dia mencipta hanya dalam beberapa hari saja? Bukankah ini hal yang terlihat rada? Mustahil untuk dikerjakan pikir Ko'aiji dengan masgul. Tetapi, belum lagi dia beranjak meneliti lebih jauh, terasa ada sesuatu yang menggelitiknya, dan terdengarlah sebuah suara yang sudah hamat dikenalnya berkata halus namun sangat jelas sekali di telinganya. Kalimat itu adalah, sebelum menemukannya, jangan meninggalkan Tian Chong Pei. Tanda petik. Suara yang sudah sangat dikenalnya. Atau, terlalu dikenalnya malahan. Suara Bu In Sin Leong suhunya. Ya, memang itu adalah suara suhunya, tetapi mana bisa? Bukankah suhunya sudah berada di Siaulim Sye? Tetapi meski berpikir demikian, tetap saja Ko'aiji menengok ke kiri dan ke kanan untuk mencari, namun tidak melihat siapapun di sekitarnya saat itu. Hanya, suara tadi sangat jelas dan sangat terang masuk ke telinga batinnya, bagaikan seng suhu langsung berada di hadapannya. Aceh, mungkin aku terlampau tegang atau terlampau masuk amat jauh memeriksa jurus-jurus itu, sehingga membuka kemungkinan munculnya sebuah halusinasi, atau bayangan maya simpul Ko'aiji pada akhirnya karena tidak menemukan adanya satu bayang ampun dalam barisan itu. Begitupun, Ko'aiji percaya dan yakin, bahwa apa yang dia dengar harus dia pastikan dicapai. Atau dengan lain perkataan, Ko'aiji tetap menetapkan bahwa seperti juga yang disampaikan suara suhunya tadi, terlepas dari benar ataupun tidak bahwa suara itu berasal dari suhunya, tetapi dia akan berusaha. Dia akan berusaha sekerasnya guna bisa menciptakan sebuah jurus anti atau peredam atas jurus ciptaan suhunya yang sudah dapat dia selami rahasianya itu. Dan dia harus mampu menciptakan terlebih dahulu ilmu itu, baru akan beranjak pergi dari Tian Chong Pei. Hanya saja repotnya, waktu yang tersedia tinggal 15 hari saja, dan dia pun harus bergerak ke perinsan menemukan si Elanen. Ko'aiji adalah Ko'aiji, seorang yang amat cerdas dan jika ditantang persoalan yang sulit dalam ilmu silat, justru akan membuatnya semakin tertantang. Setelah memperoleh perintah aneh dari suhunya untuk tidak meninggalkan Tian Chong Pei sebelum menciptakan jurus anti jurus ciptaannya barusan, maka dia pun sudah menetapkan akan menemukannya dalam beberapa hari. Dan dia harus berpacu dengan waktu karena ada urusan lain yang cukup penting untuk dia tangani dan dia kerjakan. Keuletan dan kecerdasannya memang istimewa, dia tahu dan paham bahwa untuk bertemu si Elanen hanya dapat setelah menciptakan ilmu yang diminta suhunya. Jika mau mencipta, maka dia harus penuh konsentrasi. Maka, dia pun mencoba melupakan hal-hal lain, meski tetap saja ada gangguan. Seperti malam ini, dua kali dia mendapatkan gangguan. Yang pertama adalah sesaat setelah dia menemukan jurus yang dia maksud, tiba-tiba barisan itu bergerak hebat. Awalnya dia menduga si Yao Hong, tetapi setelah sekian lama gerakan barisan itu malah menghebat, maka dia sadar ada orang lain yang masuk. Dan benar begitu adanya. Dia melihat Tio Lian Chu dan Hong Yan yang memasuki barisan tersebut dan keduanya dalam keadaan berbahaya karena memang sangat tidak siap ketika memasuki barisan. Tentu Ko Aiji harus bergerak membantu. Dalam waktu beberapa kejap, Ko Aiji bergerak dengan tenang. Pertama dia memegang lengan Tio Lian Chu dan berbisik. Tenangkan dan pusatkan perhatian dan konsentrasimu, jangan melawan. Dan kemudian, dengan cara yang sama dia mengambil Hong Yan dan membawa keduanya memasuki ruang rahasia kedua yang jarang orang tahu. Atau untuk saat itu, hanya dia di antara semua yang berada di Tian Chong Pei, yang tahu. Mengapa kalian berdua memutuskan memasuki barisan ini? Bertanya Ko Aiji dalam nada serius setelah Tio Lian Chu dan Hong Yan berwapulih kembali seperti sedia kala. Dan keduanya terlihat maklum mana kala menemukan Ko Aiji berada di hadapan mereka berdua, dan kini menanyakan apa maksud mereka memasuki hutan atau memasuki barisan yang juga berguna atau berfungsi sebagai penjaga atau penyaring bagi siapa yang mau ke Gua Pertapaan Bua Insin Leong. Luar biasa, tidak ku sangka Tian Chong Pei kini penuh dengan barisan yang amat hebat dan misterius. Tetapi, untuk apa engkau membangun barisan seperti ini di Tian Chong Pei Suheng? Bertanya Hong Yan yang masih kaget dan takjub dengan apa yang baru dia alami memasuki barisan itu. Dia masih belum sadar bahwa barisan itu memang sangat hebat dan mujijat. Bukan aku yang membangun barisan ini, tetapi kakek gurumu yang membentuk dan membangunnya untuk melindungi Tian Chong Pei dan juga Gua Pertapaannya. Gunanya entahlah, aku pun masih belum tahu sute, mungkin juga untuk dapat melindungi kakekmu, atau kita semua seperti saat ini. Aceh, benar-benarkah Bu Insin Leong Su Chou sendiri yang membangun barisan ini, sungguh hebat jika memang begitu. Desis Hong Yan terkenang akan suhu dari kakeknya yang belum pernah dilihatnya itu. Padahal, masa kecilnya justru habis didekat dengan Gua Pertapaan tokoh yang amat hebat itu. Tokoh yang bahkan suhunya sendiri juga sangat menghormati dan mengindahkannya, dan malah sempat menyebutnya sebagai tokoh nomor satu yang sesungguhnya. Benar sute, memang suhu yang membangunnya, aku sendiri kurang begitu paham dengan semua jenis barisan, kecuali yang satu ini. Nah, mengapa memasuki barisan ini tanya Kho Ai? Ji sekali lagi kepada Tio Lian Chu dan Hong Yan berdua. Kedua anak muda itu jadi saling pandang ketika Kho Ai Ji bertanya maksud mereka guna memasuki barisan itu. Tegui Pang Chu dan Nona Siao Hang menunjukkan barisan ini jika ingin bertemu dengan Engka Su Heng, keduanya berkata jika memang amat ingin menemukanmu, maka kami haruslah masuk ke dalam hutan ini, dan kami memutuskan memasuki hutan. Yang ternyata terdapat barisan yang amat mujijat ini, jawab Hong Yan dan yang dapat membuat Kho Ai Ji segera maklum. Belum lagi dia memberi komentar, Tio Lian Chu sudah menambahkan. Kami ingin mengetahui apa rencana kita untuk selanjutnya Kho Ai Ji, berhubung waktu yang semakin dekat dan para pendekar sudah mulai berdatangan ke dekat gunung Pek Insan sana, tambah Tio Lian Chu mendukung apa yang dikatakan Hong Yan sebelumnya. HMMM, sesungguhnya yang kita butuhkan adalah berlatih dan berlatih, biarkan Sam Su Heng dan Chit Su Heng yang mengurusi urusan melawan Pek Insan dan Butek Sengpei. Tokoh-tokoh lihai mereka sungguh banyak, yang kita temui semalam hanya tiga di antaranya, dan masih belum munculkan diri Toa Su Heng dari kedua kakek hebat semalam. Menurut Su Heng, bahkan tokoh ini masih lebih misterius dan lebih hebat lagi ketimbang dua yang muncul semalam, karena itu, kalian berdua juga tetap harus berlatih dan meningkatkan kemampuan, berkata Kho Ai Ji dengan wajah berkerut, memang diaprihatin dan merasa gelisah dengan banyaknya tokoh di pihak lawan yang kemampuan mereka amat hebat. Aceh, ternyata engkau mengetahui urusan ini juga Kho Ai Ji jadi, menurutmu apa dan bagaimana kami harus berlatih? Sebulan terakhir kami diperam habis-habisan oleh suhu masing-masing di benteng keluar gahu, begitu keluar, ternyata tetap saja masih terdapat banyak tokoh hebat yang tak terlawan oleh kami berdua, berkata Tio Lian Chu sambil menarik nafas panjang, bukannya kecewa, hanya penasaran. Pertama, dia penasaran karena ternyata, untuk dapat melawan seorang Kho Ai Ji saja dia masih belum lagi sanggup, bahkan ada tokoh lain yang belum sehebat Kho Ai Ji, juga masih tetap sulit untuk dilawannya saat ini. Memang, belum juga tentu dia akan kalah, tetapi amat jelas mengalahkan musuh semalam, dia merasa masih belum cukup mampu, membutuhkan latihan lagi. Tio Kho Nio, ilmu silat itu tidak ada batasnya, berlatih dan berlatih bukanlah untuk mencapai tingkat tidak ada lawan lagi, tetapi untuk mengetahui perspektif yang baru. Menemukan perspektif baru dan kemudian melatih lagi guna menemukan sesuatu yang baru dan lebih hebat. Jangan dibalik, karena kalau dibalik, maka kita akan menjadi budak ilmu silat dan akan berlatih untuk pamrih yang tidak jelas dan tidak baik. Jika ada dalam perspektif yang jelas, maka kemajuanmu adalah sebuah kepuasan, penemuanmu adalah sebuah hanugerah dan akan seperti itu selalu dan terus. Tidak ada batas yang tetap atas kemajuan dan tingkat ilmu silatmu, karena dia akan terus berkembang sebagaimana kata pepatah, ombak di belakang akan mendorong ombak di depan. Maka, berusahalah untuk tetap terus dan terus bergerak dan bergerak maju, teruslah berusaha, dan jangan pernah berpikir untuk berhenti. Jangan pernah berpikir bahwa suatu saat engkau akan mencapai tahapan sudah tidak ada lawannya lagi, tidak ada tandingan lagi. Karena pemikiran seperti itu akan membuatmu berhenti bergerak suatu saat, terangko Aiji seperti seorang suhu yang sedang mengajar murid-muridnya. Tetapi begitu pun, kata-kata dan juga semua kalimatnya sebagai wajangan memang benar, dan ditangkap secara positif oleh Tio Lian Chu dan Hong Yan. Kedua orang muda itu mengangguk-angguk tanda setuju dengan kalimat-kalimat ko Aiji tadi, dan karena melihat respons mereka itu, kembali ko Aiji berkata, tepatnya bertanya. Maukah kalian berduaku tunjukkan perspektif baru dari ilmu yang kalian mainkan ketika bertarung semalam? Sebuah contoh nyata agar kalian tidak berhenti untuk mencari dan bergerak maju lebih jauh, tanya ko Aiji kepada Hong Yan dan Tio Lian Chu berdua yang langsung terhenyak sambil mengangguk. Tio Kou Nio, engkau memiliki sebuah ilmu yang mirip dengan ilmu Hong Yan Sute tetapi sangat berbeda dalam banyak hal. Engkau memiliki ilmu yang membuatmu dapat menyesuaikan daya tarungmu dengan karakter ilmu lawan. Sementara Hong Sute memiliki ilmu langkah yang membuatnya mampu menghindar dengan tepat dan menyerang dengan telak. Masalahnya, kedua lawan kalian semalam memiliki ilmu yang sama dengan Hong Sute, karena itu, maka pertarungan kalian semalam kurang efektif karena sama-sama memainkan jenis ilmu yang sama, tetapi sayang mereka sudah melatih ilmu itu sejak puluhan tahun silam. Itu artinya, kalian berdua masih kalah matang dan juga kalah sempurna dalam penguasaannya. Nah, jika Tio Kou Nio setuju, maka cobalah untuk menyelipkan dua langkah bertahan dan juga dua langkah menyerang yang akan membuatmu menjadi lebih alot dalam bertahan dan lebih tajam dalam menyerang. Dua langkah bertahan dan dua langkah menyerang itu akan berguna untuk membuat tempo dan waktu guna mengacaukan konsentrasi lawan, apakah menyerang atau bertahan. Nah, coba perhatikan pada titik bertahan ini, gerakan-gerakan yang tidak terduga namun bisa engkau lakukan dengan liap insut, bisa dilakukan seperti ini. Kou Nio kemudian menurunkan empat jenis langkah mujijab ciptaan Kou Nio sendiri, masing-masing dua dalam bertahan dan dua dalam menyerang. Tetapi, selipannya justru berfungsi seperti katalisator, membuat pertahanan menjadi cepat dan gesit, dan juga serangan menjadi lebih tajam. Selama beberapa menit dia memberikan petunjuk dan memainkannya bersama dengan Tio Lian Chu yang terlihat sangat bersemangat berlatih. Sampai pada akhirnya Tio Lian Chu menjadi lebih paham, dan bahkan ketika berlatih, Kou Aiji menyisipkan satu lagi langkah tambahan. Beberapa saat kemudian Tio Lian Chu sudah dapat menangkap inti sarinya, dan dia selanjutnya dapat berlatih sendiri. Selanjutnya Kou Aiji juga ikut melatih Hong Yan dalam melengkapi ilmu langkah ajaibnya yang dia turunkan sebelumnya. Hong Sute ada tambahan ciptaanku yang baru untuk langkah ajaib itu, ku tanggung lawan-lawanmu semalam belum mengenalnya karena ku ciptakan selama beberapa bulan terakhir, beda dengan milik mereka. Nah, engkau dengarkan Tio dan juga rahasianya dan boleh langsung berlatih, ku harap engkau dapat meleburkannya dan malam ini dapat melatihnya hingga sempurna. Kedepan, ku jamin engkau tidak perlu keteteran jika sampai menghadapi mereka lagi. Tidak berapa lama kemudian, Tio Lian Chu dan Hong Yan sudah tenggelam dalam berlatih, tetapi hanya sekitar 10 menit kemudian mereka berdua sudah paham. Bahkan karena sudah sangat paham dan sudah dapat melatihnya dengan baik serta. Tinggal menyempurnakannya, Tio Lian Chu memandang Kou Aiji dan bertanya. Meski amat sederhana, tetapi setiap peralihan langkah bertahan dan menyerangku seperti menjadi berlipat kali lebih hebat. Engkau hebat Kou Aiji, pujinya secara tulus dan tidak menyembunyikan kekagumannya. Dan sebagai bahan latihan kalian malam ini, ingin ku hadiahkan sebuah ilmu yang semalam ku gunakan dalam pertarungan melawan Foa Tai Teng. Tingkat Tiwakang kalian sudah memadai untuk menggunakan dalam puncak kehebatannya. Tetapi sejujurnya, ilmu tersebut ku ciptakan berdasar kehebatan tiga perguruan kalian. Masing-masing dari Suhubu T.E.H.W.S.Y.O., Tian Ho Ato Su dan Lem Hei Sini. Ilmu tersebut ku namakan ilmu Hian Bun Sem Chiang, tiga jurus pukulan mahasakti, terdiri dari tiga jurus belaka, yakni masing-masing jurus Hu Ho Tio Yang, hari mau mendekam menghadap matahari, jurus Lok Yap Kui Ken, daun jatuh kembali ke akar, jurus Boan Tian Kete, langit penuh tertutup tanah. Kalian masing-masing akan menemukan unsur perguruan sendiri dan bisa mengembangkan sisi itu untuk memperkuat daya serangnya kelak. Tetapi untuk malam ini, berusahalah melatihnya hingga benar kalian pahamkan sebaik. Baiknya, karena setelah kalian berdua memahami teorinya, aku pun harus melakukan sebuah pekerjaan yang lain, nah kita mulai, Ko Aiji mengajak mereka berdua berlatih dan memulainya dengan hadiah sebuah ilmu dasyat. Selama beberapa menit atau bahkan nyaris setengah jam Ko Aiji kemudian mulai menurunkan teorinya dan selanjutnya juga penjelasan-penjelasan lebih detail lagi tentang bagaimana kehebatan ilmu tersebut. Lebih lanjut beberapa menit kemudian, juga menurunkan petunjuk untuk dapat melatihnya secara lebih sempurna. Setelah selesai, dia kemudian meminta mereka untuk dapat melatihnya secara langsung dan melihat bagaimana kemajuan mereka dalam berlatih menggunakan ilmu tersebut. Ada beberapa menit dia mengikuti mereka berdua berlatih secara serius, dan memang dia cukup puas dengan praktek latihan mereka. Bisa dimaklumi, tingkat mereka dalam ilmu silat memang sudah amat tinggi. Beberapa saat kemudian, dia pun berkata selagi Tio Lian Chu dan Hong Yan berlatih. Kalian berdua berlatih di sini sampai subuh, jangan berpikir meninggalkan dan juga melepas patok-patok di delapan sisi itu, karena jika tidak, kalian akan tersesat di dalam barisan ini dan konsentrasi kalian bisa pecah dan buyar, biarlah menjelang pagi nanti akan ku jemput kalian berdua di sini. Tetapi, usahakan. Agar kalian sudah mampu menguasai ilmu itu dengan amat baik. Karena itu menjadi salah satu modal kita melawan Pak Insan dan Butek Sengpi dengan tokoh-tokoh mereka yang hebat-hebat. Nacah, aku pergi dulu. Sesampainya di ruang rahasia ketiga, sebagaimana yang sudah diduga di sana dia bertemu Siao Hang dengan wajah yang masih kelam dan penuh duka. Tetapi Ko Aiji bersyukur karena tidak terlihat tanda-tanda bahwa Siao Hang murka dengan apa yang terjadi. Kejadian menyedihkan yang sampai menyebabkan kematian dari bibi neneknya yang selama ini terus bersama dengannya di lembah cemara. Bahkan, nenek yang juga mengasuhnya dengan penuh kasih selama ini, dan yang penting juga memberitahu siapa dia yang sebenarnya pada saat-saat terakhir kehidupan nenek yang dicintanya itu. Tok Ako, setelah kejadian hari ini, aku tidak akan mungkin lagi terus berjalan bersama dengan keluarga besar lembah cemara itu. Aku akan berkelana mencari kedua orang tuaku ke daerah Provinsi Inlem di daerah selatan sana, tetapi sebelumnya aku ingin mendengarkan pendapat Tok Ako. Karena satu-satunya yang kuanggap keluarga saat ini hanyalah Tok Ako seorang berkata. Xiao Hang dengan wajah tertunduk, masih berduka dan jelas sangat terguncang dengan semua apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Dalam waktu singkat dia menjadi agak asing dengan keadaannya, dengan keluarga besarnya dan dengan posisinya di lembah cemara. Jelas dia bingung dan kalut. Kang Xiao Hang adikku menerima kenyataan tidak memiliki keluarga seorang pun memang mendukakan. Hal yang sudah lama ku lalui, yakni selama 15 tahun terakhir. Sulit untuk menerimanya memang. Masih lebih beruntung engkau memiliki seorang nenek dan juga ayah dan ibu angkat serta malah seorang adik angkat, bahkan juga masih memiliki kedua orang tua meski masih harus mencarinya. Setidaknya engkau tahu bahwa engkau masih memiliki mereka, berbeda denganku yang tahu bahwa aku tidak memiliki siapapun sampai aku memilikimu sebagai adikku. Di saat-saat seperti ini, selain berusaha menerima semua apa adanya, maka memutuskan hal yang lain adalah lebih baik menunggu suasana hatimu lebih tenang. Jika suatu saat engkau memutuskan akan mencari orang tuamu, maka tahu aku akan mendukungmu dan mengantarkanmu, jika lain lagi keputusanmu, maka mesti untuk kebaikan masa depanmu. Hibur kuai jiang memang rada susah menemukan kata-kata yang tepat bagi Xiao Hang pada saat seperti itu. Kata-katanya setidaknya bisa memberi kekuatan bagi Kang Xiao Hang dan dapat membuatnya berpikir lebih tenang. Dapat sedikit menenangkan, dan untungnya, Xiao Hang memang semakin lama makin mendengar dan mengandalkan kuai ji. Biarkan aku menemanimu di sini to aku, pergi ke tempat jasad nenek membuatku sangat tertekan, dan rasanya, nyaris seisi lembah cemara kini seperti berubah. Mereka semua sekarang memandangku secara sangat berbeda, jelas terlihat dari semua tatapan dan care pandang mereka. Sungguh berbeda dan lain dengan hari-hari biasanya dan juga hari-hari yang telah lewat. Mungkin benar bahwa ini hanya perasaanku sendiri saja, tetapi teramat sulit untuk tidak berpikir seperti itu pada saat-saat seperti sekarang ini, saat-saat mengantarkan nenek dengan kisahnya yang amat menyedihkan itu, keluh Kang Xiao Hang bertambah sedih, karena dia menganggap keluarganya selama ini sudah berubah, dan dia menjadi merasa asing dengan semua perubahan itu. Reportnya, dia kesulitan untuk berinteraksi dengan mereka semua, karena secara emosional semua sedang merasa sedih. Baiklah adikku, engkau boleh berada di sini hingga pagi hari nanti, toa kamu ini mesti melakukan sesuatu, memeriksa banyak hal dan berlatih. Jika engkau tertarik untuk berlatih menghilangkan rasa suntukmu itu, juga sangatlah baik. Setidaknya, engkau dapat melatih tiga jurus maha dasyat itu untuk bekalmu kelak di belakang hari, atau melatih iwakangmu. Pokoknya, jangan membiarkan dirimu hanyut dalam kesedihan tetapi kalahkan kesedihan itu dengan semangatmu, bujuk koaiji melihat sinar metu Xiao Hang yang agak pudar. Aku lebih ingin bersama di toa ko, sambil melatih iwakangku. Desi Xiao Hang yang tidak lama kemudian terlihat mulai berlatih sendiri. Sementara koaiji sendiri memutuskan untuk kembali melanjutkan latihannya, menemukan jurus penangkal atau jurus anti atas jurus yang tadi diciptakannya. Berbeda dengan orang lain, termasuk juga di dalamnya suhu pakut lojin yang belum dikenal dan tidak diketahui sedikit pun tentangnya oleh koaiji, maka koaiji sendiri memiliki bekal yang jauh lebih memadai. Bekal tersebut terhitung jauh dari mencukupi untuk dapat memahami dan menemukan anti atau pemunah ilmu yang sudah dia kenali dan ketahui dengan baik. Pada dasarnya, koaiji sendiri jelas mengetahui kelebihan dan kekurangan jurus ciptaannya itu, atau ciptaan suhunya namun dia rangkai sendiri atas petunjuk suhunya. Kemudian, seperti juga suhu pakut lojin, dia pun memiliki pengetahuan hasanah ilmu Pat Bin Linglong, malahan ada kelebihannya yang lebih menentukan, yakni bahwa dia membekal kitab mujijat rahasia segala gerakan manusia. Maka dengan semua bekal yang lebih dari cukup itu, mestinya tidak begitu sulit bagi koaiji untuk menemukan penawar ataupun anti dari jurus ciptaannya atas petunjuk lisan suhunya. Memikirkan semua persoalan itu, membuat semangat seorang koaiji kembali berkobar. Dia kembali merasa seperti ditantang untuk menemukan serta menciptakan sesuatu yang sudah tersedia ide di kepalanya, dan bahan mentahnya juga sudah ada dalam dirinya. Hanya, bagaimana caranya menemukan, sekaligus juga menciptakan tata gerak yang menjadi anti dari ciptaannya sebelumnya. Hal yang menjadi bahan konsentrasi koaiji selanjutnya. Berbeda dengan jurus pertama yang dia ciptakan menurut petunjuk samar suhunya yang hanya membutuhkan beberapa jam, maka untuk jurus kedua, sampai pagi pun dia baru bermampuan sekedar mementangkan kelebihan dan kekurangan jurus ciptaannya sendiri. Kemudian, menemukan juga dua kemungkinan yang sangat mungkin dia pilih nanti, yakni memunahkan dan mendesak jurus ciptaannya pada tingkatan kekurangan dari jurus tersebut, mengeksplorasinya untuk kemudian bisa mengalahkannya. Atau justru menempurnya langsung pada titik ataupun kekuatan utama jurus tersebut. Satu ide yang agak liar muncul di kepalanya. Pilihan kedua ini sudah jelas akan jauh lebih sulit, tetapi seorang koaiji selalu berusaha mencari yang menghadirkan kejutan bagi lawan. Karena menimbang satu antara dua pilihan tersebut, maka sampai pagi hari koaiji baru menemukan hanya sekedar bahan-bahan gerakan yang mungkin dapat dia gunakan. Sama sekali dia masih belum mampu merumuskan ilmu atau gerakan apa yang dapat dia gunakan. Bahan-bahan atau petunjuk bagaimana memunahkan atau menaklukan jurus ciptaannya, sudah dapat dia kumpulkan, dan itu sudah lebih dari cukup baginya. Namun, dia masih tetap harus menemukan bagaimana gaya dan dorongan iwaekang atas sejumlah formel gerak atau jurus yang sudah dia temukan itu. Sayang, hari sudah menjelang pagi. Tetapi, meskipun baru sampai pada tahap itu, koaiji sudah merasa cukup bergembira, karena dia menemukannya dengan mampu melupakan semua khasana ilmu siau lemsie. Sudah cukuplah untuk hari ini, desis koaiji menuntaskan latihannya. Tetapi, ada yang amat mengejutkan koaiji, yakni ketika dia sadar menjelang pagi dan dia menemukan keadaan Kang Xiaohang yang jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Dia menemukan Xiaohang dalam keadaan lupa diri dan lupa segala galanya, dan ketika dia berusaha untuk menyentuhnya. Sungguh luar biasa, tubuh Xiaohang benar-benar penuh hawa. Yang sangat kuat dan sangat mujijat. Dan tangannya sampai terlontar ke samping tanpa dapat dia cegah, dan tubuh Kang Xiaohang sama sekali tidak terganggu, tetap tegak dalam diam. Memang dia tadi menyentuh dengan tidak siaga dan tidak mengerahkan tenaga sedikitpun, tapi tetap saja kejadian itu mengejutkannya. Dan melihat kenyataan itu, terkejutlah koaiji, karena segera sadar bahwa kelihatannya Kang Xiaohang justru sudah berhasil menemukan sesuatu justru pada puncak-puncak keputusasaannya itu. Koaiji kaget dan berpikir sejenak, apa gerangan yang terjadi. Setelah berdiam diri sekian lama, pada akhirnya dia pun menganalisa dan menduga. Kelihatannya Xiaohang seperti menemukan energi yang memadai untuk mampu meleburkan semua kekuatan perkut lojin dalam dirinya, apakah dia selalu melatih teori yang kuajarkan kepadanya berdasarkan catatan ilmu Pat Bin Lin Long itu. Jika demikian, adikku ini justru berhasil membentuk dirinya meskipun berjalan dari titik yang penuh rasa keputusasaan. Hebat, hebat, desis koaiji kagum. Dan dia semakin yakin saat melihat bagaimana alur pernafasan Xiaohang yang amat halus dan melihat betapa persoalan Kang Xiaohang sebelumnya yang bermasalah dengan tenaga dalam yang amat berlimpah dan berlebihan, justru saat itu, sepertinya sudah dapat diatasinya. Dan memang, seperti itulah tepatnya yang terjadi. Di puncak keputusasaannya, tak direncanakan dan tidak disengaja oleh Xiaohang, dia justru menjadi pasrah dalam diam. Dan dengan sikapnya itu, tidak diduganya dia menemukan keberserah dirian yang total sebagaimana yang dituntut oleh teori ilmu sakti Capsa Sik Hengkeng Sinko ciptaan Pat Bin Lin Long. Dengan penyerah dirian secara total, maka dia mencapai tahapan yang disyarahkan Pat Bin Lin Long melalui teori yang diketahui tapi tak dapat dijalankan oleh koaiji yang sudah kadung melatih ilmu iwekang lainnya. Itulah sebabnya Xiaohang mampu mencapai tahapan yang disebut ilmu Hian Bun Kui Goan Keng Kahi, ilmu menghimpun dan menyatukan hawa murni, di mana dia mampu menyerap dan menjadikan titipan iwekang Pakut Lojin menjadi iwekangnya sendiri pada saat itu. Dalam semalam, Kang Xiaohang berhasil mencapai apa yang sudah dilakukan baik oleh Hong Yan maupun oleh Tio Lian Chu selama sebulan di benteng keluarga Ho. Sebetulnya, proses Xiaohang, nyaris sama dengan resep perumit dan berliku yang secara ajaib dialami oleh koaiji. Meski kasus mereka tentu saja jauh berbeda dan jauh perbedaan mengelolahnya, karena koaiji melalui latihan dua iwekang. Mujijat kaum Buddha melalui dua orang gurunya. Sementara Xiaohang, secara aneh dan mujijat, justru memelihara dan menjadi pembawa kekuatan iwekang Pakut Lojin yang selama beberapa tahun mengendap dan bertumbuh dalam dirinya itu. Kekuatan yang juga sudah berkembang dan bertambah lebih kuat dibandingkan saat diberikan dan juga diserahkan kepadanya oleh guakongnya. Padahal, mencapai tingkatan Xiaohang saat ini, membutuhkan waktu puluhan tahun bagi ketiga cucu murid Pat Bin Linglong, kecuali Pakut Lojin yang memang memiliki bakat yang tamat istimewa. Selain juga, Pakut Lojin sendiri sangat cerdas dan mengerti ilmu pertabiban, sehingga tahu bagaimana meningkatkan kemampuan dan juga tenaga iwekangnya. Sayangnya, murid yang istimewa ini menjadi boneka kejahatan suhunya yang juga berbakat aneh dan sangatlah misterius. Adalah berkah bagi Xiaohang menerima titipan iwekang kakeknya yang sepertinya menyadari bahwa cucu perempuannya ini memiliki bakat aneh yang turun darinya. Dan setelah sekian lama, akhirnya titipannya berhasil dioptimalkan meskipun memang secara tidak disengaja oleh Kang Xiaohang sendiri. Diawali dengan tuntunan nanteliti oleh Ko Aiji melalui bacaan sobekan Kitab Pusaka Peninggalan Pat Bin Linglong, dan mengajarinya jalan menuntun iwekang titipan untuk menjadi miliknya. Hanya, karena pengetahuan Ko Aiji berdasarkan ilmu Buddha, maka dia keliru menebak kehebatan iwekang Pat Bin Linglong yang beda aliran dengannya itu. Adalah sebuah kebetulan, kematian nenek Hua Hun justru mendatangkan rasa nestapa dan penyerah dirian yang utuh Xiaohang atas apa yang sedang dan akan terjadi dalam hidupnya. Menyadari bahwa neneknya meninggal dan tempatnya di lembah cemara susah dipertahankan, dengan hanya memiliki seorang Ko Aiji saja, dia akhirnya menjadi pasrah. Perasaan pasrahnya ini berbeda dengan putus asa. Rasa putus asa akan membawanya pada sikap masa bodoh dan membiarkan apa yang terjadi-terjadilah. Sikap pasrah seorang Xiaohang adalah sikap menerima apa yang memang sudah dan sedang terjadi. Menyadari dia sendirian, dia merasa yakin bahwa hidupnya ke depan akan ditentukan oleh dirinya sendiri, dan hanya ada seorang Ko Aiji sandarannya. Ketimbang bersandar kepada orang lain, dia pun lebih memilih untuk pasrah, menyatu dengan keheningan, membiarkan semangatnya jadi penuntun kepasrahan itu. Ketika melatih Iwa Okang, dia malah membiarkan Iwa Okang dalam tubuhnya merembes, bergerak, bertumbuh tapi lalu merembes dan masuk ke tantian. Tubuh Xiaohang yang pasrah membuat efek dan kekuatan Iwa Okang itu meresap dengan sempurna dan bahkan berlangsung secara senaga cepat dan tanpa sedikit pun diduga oleh Xiaohang. Jika alam berkehendak, maka tak ada yang mampu menghalanginya, seperti juga keadaan Xiaohang. Jika garis takdirnya seperti itu, maka dengan jalan apapun dan bagaimanapun tetap saja akan menjadi miliknya. Dan juga, jika Ko Aiji tidak menemukannya dalam keadaan seperti itu dan membangunkannya, maka tetap akan sia-sia capaiannya. Manakala Ko Aiji memandangi Xiaohang dengan metu, tak berkedip, dia semakin yakin bahwa kekuatan Iwa Okang Perkut Lojin Huabong sudah meresap dan terserap ke dalam tubuh Xiaohang. Itulah sebabnya keadaan Xiaohang amat tenang, terlihat teduh, tetapi tubuhnya menggeletar dengan satu kekuatan yang maha hebat melindungnya dari apapun. Tian memang maha pemurah, selamat adikku desis Ko Aiji takjub memandangi keadaan Xiaohang yang memang sangat menakjubkan. Dari tubuhnya bahkan kini mulai memancarkan samar-samar sinar keputihan yang sesekali berpijar, tanda betapa kuatnya tenaga yang berada dalam tubuh mungil gadis cantik itu. Hanya tubuh yang dipenuhi hawa murni yang maha kuat dan maha hebat yang bakalan mampu mengeluarkan pijaran. Semacam itu. Dan jika pijaran itu disentuh, maka akan langsung melindungi tubuh di mana dalamnya energi atau Iwa Okang itu berada. Malah bisa-bisa, kekuatan luar biasa dalam diri Kang Xiaohang akan bereaksi untuk bisa melakukan serangan balik. Selamat Hang Moi, banyak selamat untukmu karena pada akhirnya Tohengkau pun berhasil menguasai ilmu peninggalan kakekmu Pakut Lojin Huabong berguman Ko Aiji pada akhirnya setelah paham dengan apa yang terjadi pada diri Kang Xiaohang. Tidak salah lagi, Kang Xiaohang kelihatannya memang sudah berhasil menyerap dan bahkan masih sedang terus-menerus berusaha menyerap kekuatan Iwa Okang Pakut Lojin kakeknya yang sengaja diwariskan kepadanya. Setelah melihat bahwa proses Kang Xiaohang masih akan terus berlangsung sampai beberapa saat lamanya, Ko Aiji teringat kepada Tio Lian Chu dan Hong Yan yang berlatih di tempat terpisah. Maka dia pun bersiap untuk berpindah tempat kembali guna menengok kedua kawannya yang lain. Sesuai dengan yang dia janjikan, maka Ko Aiji kemudian berpindah ke ruang yang kedua, dan di sana Tio Lian Chu dan Hong Yan juga sudah dalam keadaan samadhi. Kelihatannya mereka sedang mengembalikan kebugaran setelah berlatih amat keras sepanjang malam bahkan hingga jelang pagi hari. Dan, untungnya, dia tidak harus menunggu sangat lama saat keduanya mulai siuman, karena tidak lama kemudian keduanya, didahului oleh Hong Yan mulai sadarkan diri dan kembali menemukan kebugaran fisik mereka masing-masing. Kepada Hong Yan, Ko Aiji bertanya dalam nada suara yang tenang dan juga gembira, Ya, suasana hatinya sedang senang dan gembira mendapati kemajuan Kang Siao Hong dan juga Hong Yan serta tentu saja Tio Lian Chu. Bagaimana dengan latihanmu Hong Sute tanya Ko Aiji berhati-hati sambil memandang Hong Yan yang baru selesai samadhi dan terlihat penuh semangat dan penuh geirah itu? Latihan ilmu langkah mujijatku sudah jauh lebih baik, rasanya juga ilmu Hian Gun Sem Chi yang sudah dapatku kuasai, hanya tinggal melatih guna menyempurnakannya lebih jauh lagi Su Heng, jawab Hong Yan yang tambah mengembirakan Ko Aiji, dan pada saat itu, Tio Lian Chu juga sudah selesai dengan samadinya. Tergugah dan kaget melihat Ko Aiji ternyata sudah berada di situ. Dia memandang Hong Yan dan Ko Aiji yang sama-sama tersenyum memandangnya. Baiklah, cobalah kalian memainkannya sekali lagi ingin. Kulihat sampai di mana kemajuan kalian berdua, dan ingat, ini adalah jurus serangan dan bukanlah jurus bertahan, tegas Ko Aiji yang langsung diiakan oleh Tio Lian Chu dan Hong Yan bahkan selanjutnya bergantian, didahului oleh Hong Yan mereka memainkan ilmu Hian Bun Sem Chi yang itu. Usahakan jurus terakhir menjadi akumulasi kekuatan dan gerakan yang melontarkan kekuatan Iwe Okang, saran Ko Aiji sebelum Hong Yan tampil menunjukkan hasil latihannya. Dan setelah keduanya memainkan ilmu tersebut dengan nyaris tanpa celah, Ko Aiji nampak semakin senang. Dia memang yakin, dengan kemampuan Tio Lian Chu dan Hong Yan, dipastikan mereka akan mampu menyerap LMU tersebut dalam waktu yang tidak akan lama. Dan memang begitulah yang terjadi. Tio Lian Chu dan Hong Yan mempelajarinya dan menemukan kehebatan ilmu tersebut sehingga melatih dengan cermat dan bahkan sepenuh hati. Karena berlatih secara serius dan tanpa ada gangguan, maka mereka berhasil melatihnya dengan baik. Hasilnya, pada pagi harinya mereka sudah mampu dan berhasil mempelajarinya. Dan Ko Aiji terlihat mengangguk-angguk senang melihat kemajuan Hong Yan dan Tio Lian Chu. HMMM, tidak ada lagi yang dapat kukaptakan, tinggal kalian mematangkannya kelak. Dan rangkaiannya, jika tidak terputus-putus dimainkan, bahkan kakek sakti Fo Atai Teng semalam, juga rada-rada mengalami kesulitan untuk menahannya. Tetapi, menggunakannya menghadapi lawan tanggung harap kalian mempertimbangkannya kembali, karena jika tidak, kalian bakalan membuat lawan tersebut berubah bagai perkedel pesan Ko Aiji. Ji setelah puas menyaksikan ilmu yang diajarkannya, sudah dapat dikuasai secara baik oleh kedua kawannya itu. Bahkan, karena ilmu itu memang memiliki unsur-unsur ilmu perguruan mereka masing-masing, maka baik Hong Yan maupun juga Tio Lian Chu menyisipkan beberapa gerakan sendiri yang membuat ilmu tersebut menjadi memiliki ketajaman yang lebih pada saat menyerang lawan. Ko Aiji menyadarinya, tetapi membiarkannya saja. Terima kasih Ko Aiji Su Heng, terdengar Hong Yan berkata dengan suara senang karena dianggap berhasil melatihnya. Tapi, dari mana engkau mempelajari keunggulan kami masing-masing dan dapat menuangkannya dalam sebuah ilmu sehebat ini tanya Tio Lian Chu yang entah mengapa mencurigai Ko Aiji. Ji, bukan curiga yang buruk, tetapi dia seperti punya bayangan tokoh sehebat Ko Aiji ini tetapi dalam wujud yang berbeda. Hanya saja, dia tidak merasa yakin, dan karena itu dia bertanya. pertanyaannya sederhana, tetapi Ko Aiji paham bahwa dia harus menjawab secara hati-hati, sebab jika tidak, banyak yang bakal repot ke depan. Hong Yan, adalah suteku dari suhu Bute E. Hwesio, Nona Tio adalah murid Tianho atau Su yang alim dan baik Budi yang bahkan ikut menitipkan beberapa ilmu andalannya kepadaku, juga ku kenal dan pernah bertemu berapa tahun silam. Lam Heis ini juga pernah mengunjungi suhuku selain karena memang mereka berdua sesungguhnya adalah saudara seperguruan. Maka dari itu, sesungguhnya ilmu tiga perguruan itu, ilmu tiga dewa Tionggoan, dapat ku kenali dengan sangat baik. Suhu memimbingku untuk memadukannya dan pada akhirnya melahirkan ilmu tersebut jawab Ko Aiji. Dan, memang banyak benarnya namun juga ada yang sedikit keliru alias ciptaannya sendiri. Tetapi, untuk meyakinkan ataupun membuat seorang Tio Lian Chu menjadi bingung dan akhirnya percaya saja, sudah tentu lebih dari cukup, dan memang begitu adanya. Mendengar penjelasan Ko Aiji, Tio Lian Chu tidak dapat membantahnya. Meskipun memang benar bahwa Ko Aiji mengajukan alasan yang sangat masuk akal, tetapi Tio Lian Chu dapat mengetahui adanya bagian-bagian yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Memang suhunya pernah menurunkan beberapa ilmu yang hebat kepada Ko Aiji, seperti juga suhu Ko Aiji menurunkan beberapa ilmu hebat kepadanya. Tetapi, fakta bahwa unsur-unsur jurus perguruannya yang dimunculkan dalam ilmu yang dipelajarinya, jelas bukan dari yang diajarkan suhunya kepada Ko Aiji. Justru adalah jurus-jurus dan keunggulan yang sifatnya agak rahasia dan juga agak disembunyikan. Tetapi, mengapa Ko Aiji mengetahuinya juga, itu yang berada di dalam menak Tio Lian Chu? Sementara Hong, Yan, berbeda dengannya, jelas bersikap biasa dan senang. Jelas saja, karena Ko Aiji memang suhengnya, dan pantas jika mengetahui dan mengenali semua jurus-jurus aneh dan hebat dari hasanah ilmu perguruannya. Baiklah, kalian boleh berlatih lagi atau sarapan, masih ada yang mesti kulakukan di tempat yang lain. Oh iya, melalui barisan ini kalian butuh konsentrasi dan temukan jalanannya lewat bagian timur, teruslah melangkah menyusuri patok yang kutanam, tetapi janganlah melepas dan mencabutnya. Setelahnya melalui patok-patok itu, maka kalian akan menemukan pintu keluar utamanya, jelas Ko Aiji memberi kedua sahabat itu petunjuk untuk keluar. Setelah berkata demikian, Ko Aiji kemudian kembali menghilang ke dalam barisan dan muncul kembali di tempat Siau Hong. Entah mengapa keberhasilan Siau Hong membuatnya menjadi tertantang. Geletar keinginan untuk mencapai hasil atas. Upayanya benar-benar memicu semangat berlebihnya, sehingga ingin rasanya saat itu juga berusaha untuk juga berhasil dengan misinya. Tetapi, pada saat itu dia melihat Siau Hong yang wajahnya seperti merengit, pijar-pijar cahaya yang tadi muncul dari kulitnya tidak ada lagi. Yang ada hanyalah wajah merengut seperti menahan rasa sakit, dan itu membuatnya sadar. Siau Hong terkurung dan belum tahu kera keluar dari keadaannya saat itu apa boleh buat. Dia pun mengerahkan kekuatan iwakangnya dan sadar bahwa besarnya kekuatan dalam tubuh Siau Hong membuatnya mengerahkan tenaga gabungan. Dan dia pun kemudian menempelkan lengannya di belakang tubuh Siau Hong dan langsung berbisik-bisik secara perlahan kepada gadis itu, kuasai tenagamu dan alirkan kembali ke tantian, jangan memaksakan diri, perlahan-lahan saja, Nah benar begitu jangan kemaruk dan menjadi rakus, biarlah tenaga iwakangmu mengalir dan terus mengalir, karena dengan begitu kekuatan fisikmu juga akan bertambah kuat. Jika tidak, maka kekuatan tubuhmu justru akan melemah dan menjadi rusak dengan sendirinya. Perlahan-lahan biarkan tenaga dalam itu diam dan engkau datang nanti mengendalikannya dengan jauh lebih baik. Karena akan ada datang kelak saat yang tepat bagaimana engkau belajar untuk mengendalikan semua tenaga dalam dirimu dengan leluasa dan sesuka hatimu. Dan setelah beberapa saat, Kuai Ji menarik tenaganya dan Siau Hong terlihat wajahnya berubah pucat palsi, tetapi tidak lagi menahan rasa sakit. Iwakang mujijatnya sudah berhasil dikumpulkannya kembali dan kini sudah berdiam di dalam tantiannya. Hanya, sesuai dengan petua Kuai Ji, untuk melatih kera bagaimana mengendalikannya, masih butuh waktu beberapa saat bagi gadis itu. Dia butuh ilmu yang mampu mengendalikannya, dan juga butuh jurus-jurus serangan yang dapat memaksimalkan tenaga dalam yang dasyat dalam tubuhnya saat itu. Tetapi saat ini, gadis ini perlu untuk beristirahat dan mengembalikan kebugarannya. Bagaimana keadaanmu adikku Sapa Kuai Ji setelah melihat? Kang Siau Hong sudah sadar kembali meskipun masih nampak pucat pasi. Wajar, karena memang dia baru melalui episode yang amat berbahaya. Terlambat beberapa menit lagi Kuai Ji datang dan menemukannya, maka akan sangat sulit untuk menyelamatkan tenaga dalam yang mulai merusak dan memukul organ-organ dalam Kang Siau Hong. Jika itu terjadi, maka alamat kejadian sebaliknya yang dialami dan dirasakan oleh Siau Hong tersiksa sampai cacat. Sudah baik kan toh aku, tetapi beragam macam mimpi hadir diingatanku setelah saking sedihnya aku kehilangan kontrol atas kesadaran dan justru selama beberapa jam tubuhku terasa nyaman, bahkan seperti ingin terbang ke angkasa. Tapi, ku biarkan saja karena entah mengapa terasa begitu nikmat, nyaman dan menyegarkan. Tapi, beberapa menit terakhir, ketika ingin melepas semua itu, ECH justru tubuhku terasa mulai sakit, semakin lama semakin menyakitkan. Entah bagaimana keadaan yang tadinya begitu nyaman dan tenteram bisa berubah menjadi sesuatu keadaan yang justru sangat mengerikan dan menyakitkan. HMMM, tanpa engkau sadari, semua iwekang titipan guakongmu sudah hengkas rap habis dan sudah diam di tantianmu. Kemampuan iwekangmu saat ini, sudah sehebat atau malah mungkin lebih hebat dari kakek giberz yang semalam, meski mungkin belum sekuat kakek foataiteng, tetapi entahlah, siapa tahu, hanya, engkau masih belum mampu mengendalikannya dan mempergunakannya demi atau untuk kepentinganmu sendiri. Engkau masih perlu berlatih keras guna mengolahnya, mengendalikannya, membuatnya bisa berada dalam genggaman kemauanmu, dan engkau butuh waktu untuk bisa melakukannya secara lebih baik dan lebih sempurna lagi. Maka mulai malam ini, engkau khusus berlatih mengontrol dan Memanfaatkan iwekang tersebut, setelah 2,3 hari, gunakan iwekang itu untuk melandasi semua ilmu yang kau pelajari, terutama semua tiga ilmu yang sudah kuturunkan kepadamu sebelumnya. Niscaya, saat itu sudah akan teramat sedikit orang yang kelak akan bermampuan untuk menandingi tingkat kemsaktianmu. Terlebih lagi untuk melawan iwekangmu yang setinggi dan sehebat itu, tambah sulit lagi untuk mencarikan kau tandingan yang setimpal adikku. Nah sekarang apakah engkau mengerti semuanya adikku? Tanya kau Aiji setelah panjang lebar memberi penjelasan dan petunjuk kepada siau hang apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang dialami gadis itu sejak malam hingga pagi hari.